Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Ajo Gadget Channel, salam sakin. Hari ini saya kedatangan beberapa case lagi yaitu untuk seri OPPO A15s yang terbaru seperti ini. Oke sebelum saya mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Oke langsung masuk saja ke case yang pertama, ini penampakan case-nya untuk seri OPPO A15s. Oke sekarang saya coba buka saja, seperti ini penampakannya. Sekarang kita coba singkirkan busa-busanya dulu. Oh iya ini dasarnya soft case ya, tapi bagian pinggir belakangnya agak sedikit lebih kaku. Penampakan bagian dalamnya seperti ini atau bagian belakangnya. Oke sekarang kita coba pasang saja ke HP OPPO A15s kita kali ini. Kebetulan HP-nya punya dengan warna biru atau blue, ini sedangkan case-nya ada dengan hijau-hijaunya. Oke seperti ini penampakan case yang pertama untuk OPPO A15s dengan motif clear, dengan ala kupu-kupu 3D bensi seperti ini, ada 3 buah tambahan glitter bling-bling. Oke bagian sisi-sisi case yang ini agak sedikit transparan ya. Beda yang belakangnya agak sedikit kehijauan. Bagian sininya polos. Bagian minat case ini berharga sekitar Rp32.000, nanti yang minat saya taruh di link di deskripsi video saja. Oke sekarang kita cek saja perlindungan kameranya, apakah aman kalau HP-nya kita taruh atas meja. Ini sepertinya aman ya, ini agak sedikit lebih tinggi. Terus yang kupu-kupu ini melindungi juga. Ini kira-kira, ini kan agak sedikit timbul yang kupu-kupunya. Terus di sisi-sisi bagian bawahnya untuk OPPO A15s kita kali ini, untuk port-port-nya ini lumayan presisi juga. Kada yang tutup dari lubang speaker, buat nge-charge-nya sama lubang jack. Terus di sisi untuk volume, tombol volume-nya lumayan empuk juga. Terus sisi atasnya kosong, sama sisi kanannya kosong. Terus untuk ketinggian case kita kali ini, ini lumayan sedikit lebih tinggi ya. Jadi kalau kita taruh meja seperti ini, tidak langsung kena HP kita. Terus kalau untuk cengkaran melihat ini lumayan bagus, biarpun jatuhnya style case atau fashion case ini tidak longgar. Oke, seperti ini penampakan case yang pertama untuk OPPO A15s. Ini dengan warna hijau. Sekarang saya masuk case yang selanjutnya saja untuk case OPPO A15s-nya. Next, ini dia case yang selanjutnya untuk OPPO A15s. Sekarang kita coba buka saja. Seperti ini penampakan awalnya. Ini dasarnya shiny atau berkilau. Dan dalamnya dengan motif hitam polos seperti ini. Sekarang kita coba pasang saja ke HP kita. Seperti ini penampakan awalnya untuk OPPO A15s. Ini dengan gambarnya lumayan banyak, lumayan rame seperti ini. Oh iya, yang ini bisa kita kasih gantungan atau strap. Yang bagi yang suka strap, supaya HP-nya nggak jatuh atau kebanting. Terus itu lagi fiturnya. Ini bisa kita fungsikan buat nonton film. Atau bagi yang ini bisa dikasih buat pegang juga seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama sekarang kita cek saja untuk protek kameranya. Ini ter-cover semua. Ini kelihatan dikasih semacam cover. Atau kita taruh tas media seperti ini aman. Terus kita cek bagian tombol-tombolnya, elemen clicky juga. Terus bagian port-portnya, ini nggak ada yang tertutup. Terus sisi kanannya yang sini kosong. Terus bagian atasnya yang sini kosong. Terus sekarang kita cek ketinggian case dari layar HP kita. Ini sepertinya hampir sama rata saja dengan layarnya. Ini lebih dianjulkan pakai anti-gores atau pakai temperate glass. Oke, sekarang kita cek cengkramnya. Ini lumayan bagus. Oke, seperti ini penampakan case-nya yang kedua dengan case draw. Ini dasarnya hard case ya. Ini kayak sedikit lebih kaku di belakangnya. Oke. Seperti inilah penampakan case yang kedua untuk OPPO A15s. Next, saya masuk case yang selanjutnya saja. Next, ini case yang selanjutnya. Untuk case OPPO A15s. Oh iya, bagi kawan-kawan yang sudah punya case OPPO A15s, bisa juga dipasang di OPPO A15s. Masalahnya, perbedaan OPPO A15 dan OPPO A15s. Cuma di RAM sama internal saja. Seperti ini penampakan case kita setelah dibuka. Kita singkirkan busanya dulu. Ini dasarnya, hard case saya belakang keras. Yang ini, ini bagian dalamnya. Bagian pinggirnya ini soft. Terus kita, dari dalam box-nya atau dalam packing-nya, kita dikasih semacam ring seperti ini. Harganya lumayan terjangkau. Ini saya beli sekitar Rp31.000. Nanti ya menit, saya taruh link di deskripsi video saja. Ini penampakan case saya. Ini kalau tidak salah, ini namanya case rainbow untuk OPPO A15s atau OPPO A15s. Seperti ini kira-kira. Kalau kita buka, buka lemnya dulu. Ini bisa kita tempelkan di sini. Jadi ini kira-kira penampakannya. Ini pun kalau seandainya kita fungsikan, buat nonton film juga bisa. Taruh di sini biasanya. Oke, sekarang kita cek untuk port-portnya. Ini lumayan presisi juga ya. Tidak ada yang tertutup. Terus kita cek bagian tombol-tombolnya. Ini lumayan kliki juga. Biarpun ini jatuhnya style case. Terus bagian atasnya sini kosong. Bagian samping sini. Oh iya, ini dikasih untuk strap atau tali lanyar. Oh iya, yang terakhir. Kita hampir kelupaan ngecek untuk ketinggian case-nya dari kamera. Ini sepertinya lumayan tinggi juga. Jadi kalau kita taruh atas meja seperti ini lumayan aman. Terus bagian depannya. Ini hampir sama rata saja dengan HP kita. Lebih dianjurkan pakai anti-gores. Terus cengkramannya. Ini lumayan kuat juga. Tidak longgar. Oke, seperti inilah penampakan case saya. Yang ketiga untuk OPPO A15s atau OPPO A15s. Oke, next saya masuk case yang selanjutnya saja setelah case yang ini. Next, ini case yang selanjutnya. Langsung saya buka saja. Ini nama case-nya. Case K-AWS. Ini harganya 5 terjangkau juga. Rp. 27.000. Oh iya, ini dasarnya soft case ya. Bagi orang-orang yang minat. Dengan tonjolan boneka 3 dimensi seperti ini. Bagian dalamnya. Seperti ini. Ini lembut. Oke, sekarang kita coba pasang saja ke HP kita kali ini. Seperti ini penampakannya. Lembangan keren juga. Ini warna birunya sedikit kelihatan. Bagian sidik jarinya. Tanpa berlama-lama mungkin sekarang kita cek ketinggian case-nya. Dari ketinggian case di lubang kameranya ini lumayan tinggi juga ya. Jadi kalau taruh TV seperti aman. Ini yang tonjolan ini agak sedikit ganggu juga ya. Kalau kita taruh seperti ini. Agak sedikit goyang. Terus sekarang kita cek port-portnya elemen presisi. Terus tombol-tombolnya elemen clicky juga. Sama dikasih. Trap atau tadilannya buat gantungan di sini. Oke, bagian atasnya kosong. Oke, samping kanan juga kosong. Sekarang kita cek. Ini agak sedikit hampir sama rata dengan HP kita ini. Ini lebih dianjurkan pakai anti-gores. Supaya HP kita gak rusak. Terus kita cek cengkeramannya. Ini cengkeramannya lumayan bagus. Biarpun ini jatuhnya softcase gak terlalu onggar. Oke, seperti inilah penampakan case yang keempat. Dengan case KAWS. Bagi kalau saya salah ngomong. Silahkan koreksi di kolom komentar saja. Oke, next saya masuk case yang selanjutnya saja. Setelah case yang ini. Ini case yang selanjutnya. Ini dengan case Kipop. OPPO 15s. Ini dengan case BT21. Ini dengan jenisnya case clear seperti ini. Terus dengan motif-motif seperti ini. Ini case-nya lumayan tebal ya. Gak kelihatan abal-abal. Sekarang saya coba pasang saja ke HP kita kali ini. Ini masih kelihatan jelas warna asli HP kita. Ini dengan harga lumayan terjangkau. Ini dengan harga Rp23.000. Oke, seperti ini penampakannya. Ini ada tulisan ada tata. Terus apa lagi ini? I love myself. Terus ini love everything. Sekarang kita cek bagian portnya saja. Ini 5 per sisi yang gak ada yang ketutup. Seperti ini. Sama tombol-tombolnya 5 empuk juga. Jadi sisi ini dikasih semacam garis-garis. Saya kurang tahu juga fungsinya seperti apa. Terus kulit lingkas kita. Ada garis-garis seperti ini. Terus protek kameranya ini lumayan tinggi juga ya. Dikasih semacam cover. Agak sedikit nonjol kayak gini case-nya. Kalau kita taruh lanjol seperti ini, sepertinya aman. Terus ketinggian case-nya ini lumayan tinggi. Sedikit lebih tinggi daripada layar kita. Jadi gak langsung kena layar. Terus cengkramannya. Ini cengkramannya agak bagus. Tapi dengan sedikit bagian sini agak sedikit longgar. Tapi gak ngaruh juga sepertinya. Oke seperti ini penampakan case yang kelima. Untuk case OPPO 15S. Dengan case BT21. Saya masuk case yang selanjutnya saja setelah case yang ini. Ini case yang selanjutnya. Ini dengan case warna pink. Dengan ada tulisannya Mickey Mouse. Ini dasarnya hard case ya. Gak keras. Tapi sepertinya hybrid juga. Masih diraguan entah ini hard case atau soft case. Masalahnya agak sedikit kaku. Oke bagian dalamnya seperti ini. Dalam pekinya bisa dikasih juga semacam ring seperti ini. Dengan warna pink juga. Sekarang kita coba pasang saja. KP kita. Ini warnanya agak sedikit bergilau atau shiny ya. Ini penampakannya. Ini dengan case Mickey Mouse sepertinya. Terus dengan gambar motif tiga dimensi kecil-kecil seperti ini. Mickey Mouse atau mini. Sekarang kita cek sisi-sisinya saja. Ini tombol-tombolnya lumayan clicky. Terus bagian atasnya ini kosong. Terus ini tercover juga kameranya. Jadi lumayan aman. Terus port-portnya. Terus sekarang kita cek ketinggian case-nya. Ini lebih dihancurkan pakai anti-gores. Ini hampir sama rata. Terus yang ramanya ini lumayan bagus. Untuk case fashion. Oke seperti ini penampak case. Kan case saya yang ke-6 untuk OPPO A15s. Ini case-nya lumayan bagus juga. Nanti ringnya ini bisa kita dibuka lemnya. Ini bisa kita tempel di sini. Terus bagi yang hobi nonton film. Bisa kita taruh di sini kira-kira. Oke sekarang saya masuk ke case yang selanjutnya saja. Setelah case yang warna pink ini. Oke next. Ini case yang selanjutnya dengan warna hijau. Saya buka saja case-nya. Kita singkirkan busa-busanya. Kita dikasih juga semacam pop socket sepertinya. Ini dasarnya softcase ya. Seperti ini. Dasarnya dengan gambar panda seperti ini. Ini harganya lebih terjangkau. Ini saya beli tidak sampai Rp20.000. Sekitar Rp19.000an. Jadi ini penampakan case-nya. Ini case-nya lumayan imut-imut. Sebagai yang suka ring atau tidak suka. Ini bisa ditempel. Terus dengan wajib dibuka. Apanya ini dulu. Apanya namanya. Anotis 3M ini. Sekarang kita cek untuk port-portnya. Ini lumayan presisi. Terus tombol-tombornya lumayan clicky juga. Terus bagian atasnya sini kosong. Sampingnya sini dikasih semacam tali strap buat gantungan. Terus kita cek untuk cover kameranya. Ini lumayan agak sedikit lebih tinggi ya. Kalau kita taruhnya seperti ini aman. Terus sekarang. Untuk depannya. Ini sedikit lebih tinggi. Terus jengkeraman case-nya ini lumayan bagus juga. Biarpun ini jatuhnya soft case. Oke seperti inilah penampakan case saya yang ke-6 atau yang ke-7 untuk OPPO A15s. Ini dengan warna hijau. Dengan gambar panda yang lumayan imut. Sekarang saya masuk ke case yang selanjutnya saja. Ini case yang selanjutnya untuk OPPO A15s. Masuk singkirkan dulu. Ini dengan dasarnya hybrid tahapan. Ini agak sedikit kaku kalau dibilang soft case. Sekarang kita coba pasang saja. Ini dengan tulisan happy. Terus ada tulisan be your soft. Believe that feature will be better. Seperti ini dengan gambar-gambar boneka. Ini dengan motifnya agak berkilau ya. Ini agak memantulkan cahaya seperti ini. Terus bagian port-portnya ini lumayan aman. Gak ada yang ketutup. Sama tombol-tombornya lumayan kliki. Sama sisi atasnya. Sama sisi samping sini kosong. Terus sekarang kita cek cengkeramanya. Ini lumayan bagus. Gak longgar. Terus case-nya ini hampir sama rata dengan HP kita. Lebih dihancurkan pakai anti-gores. Sekarang saya masuk ke case yang selanjutnya. Dan sudah setelah case yang ini. Ini case yang selanjutnya. Ini dengan gambar kucing. Ada tulisan friendship. Sekarang kita coba buka saja. Basarnya soft case ya. Ini dengan harganya terlalu main terjangkau. Ini saya beli sekitar 17 ribu. Oke sekarang kita coba pasang saja. Seperti ini penampakan case-nya. Ini dengan tulisan friendship-nya agak timbul ya. Sekarang kita cek untuk kameranya ini lumayan tercover ya. Dia pun jatuhnya. Case-nya lumayan terjangkau. Sebagian port-nya ini lumayan presisi juga. Oke next. Saya masuk ke case yang selanjutnya saja. Next saya punya masih tulisan draw. Tapi ini dengan gambar yang berbeda. Ini dengan warna kuning. Sedangkan yang pertama tadi ini dengan gambar yang biru. Sekarang kita coba pasang saja ke case kita kali ini. Seperti ini penampakan case-nya. Lumayan keren juga. Ini kalau saya nanti kita pasang. Dikasih ring. Kalau yang tadi yang pertama tadi gak ada dikasih ring. Seperti ini penampakannya. Case-nya lumayan mantap. Lumayan unik juga. Dengan gambar-gambarnya sedikit lebih rame. Biasanya cewek-cewek yang dengan umur ABG ini biasanya suka. Ini penampakan case-nya ya. Untuk case draw-nya. Dengan ring. Untuk cover kamera ini aman ya. Jadi gak usah terlalu kita sering dibahas. Ini hampir sama dengan case yang pertama tadi. Ini dengan gambarnya. Sedikit mantul kanca atau berkilau. Oke next saya masuk ke case yang selanjutnya saja. Ini case yang selanjutnya. Ini gambarnya dengan hitam. Ini hitam polos. Bukan hitam polos juga. Dikasih gambar motif milti. Dengan gambar apa nih? Gugug sepertinya. Sekarang saya coba pasang saja. Ini memang keren juga seperti ini penampakannya. Terus dikasih semacam pop socket. Ini kalau dasarnya hampir sama saja dengan case-case yang sebelumnya atau dengan case yang ini yang bersama. Perbedaannya ini dikasih pop socket seperti ini yang bisa ditempelkan. Sekarang saya masuk case yang selanjutnya atau case yang terakhir untuk OPPO A15s. Ini case yang terakhir untuk OPPO A15s. Ini dengan warna coklat. Ini masih dengan soft case. Hampir sama dengan yang tadi. Ini cuma perbedanya di gambarnya saja berbeda. Enjoy everyday is new day. New store. Sekarang saya coba pasang saja ke HP kita. Setiap penampakannya kira-kira. Seperti ini. Dengan tulisan enjoy-nya dikasih background putih seperti ini. Dengan tulisan smilis seperti ini. Lagi mengedipkan mata. Oke, seperti inilah penampakan case yang terakhir untuk OPPO A15s dengan warna coklat. Sekarang saya coba sanding satu persatu saja case kita tadi. Oke, seperti inilah penampakan semua case saya untuk OPPO A15s. Oke, sebelum saya akhiri. Jangan lupa like, share, unsubscribe channel Lajo Gadget. Biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Bagi kawan-kawan yang ingin rup case-case juga bisa. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.